Cang Farhan, jadi berdasarkan informasi ini ada program unggulan yang baru dipelopori tahun sekarang dan belum ada di kabupaten lain. Kira-kira bisa diceritakan program unggulan apa itu? Kemudian kita subsidi bantuan biaya bulanan. Itu kalau bisarnya sekitar 70% kita bantu. Nah ini saya mau tau ini, ini kan dikali jumlah sekian tentu angkanya besar. Kira-kira ansur sumber anggarannya dari mana? Dari Allah dulu. Dari Allah. Luar biasa. Ini yang keren. Assalamualaikum. 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 Sahabat sekalian, sekarang kita sudah bersama Yai Haji Abu Bakar Siddiq. Panggilan sayang kami ke beliau, kami manggil kami setakan beliau juga maandang ketua ansur Kabupaten Sukabumi. Kita akan berdiskusi terkait beberapa program yang sedang berjalan kerjasama ansur dan STL Mas Turya, beliau juga ketua STL Mas Turya. Kami sudah berdiskusi dengan ketua ansur, perbetulan ada program unggulan dan bidang pendidikan yang di mana akan sangat mendukung program unggulan tersebut. Tapi sebelumnya mohon berkenan untuk menceritakan perjalanan akan mengabdi di ansur dan di NU. Ya, saya ini kader NU. Saya mulai NU itu di Ibnu. Di Ibnu tahun 80an. 80? 80. Saya ingat waktu Koperwil, waktu itu Ramil di Sancang, tempatnya di Sancang. Nah, saya mewakili Surabumi. Sebagai ketua Ibnu? Sekretaris. Sekretaris Ibnu. Sekretaris Ibnu. Dan selanjutnya, saya mulia di Cipasum. Karena Cipasum belum ada PMI. Saya bangun PMI. Termasuk yang mendirikan pemisarian Cipasum. Saya injit ke Pak Tia Ilyas. Pak Tia I, saya mau mendirikan PMI. Saya bisa baca rawu kewajahannya beruntung. Nah, jadi saya hanya mendirikan. Aktifitasnya lebih banyak diteruskan oleh para junior. Nah, seperti Pak Tantang, para anak-anakil, kan menjadi Bupati. Saya lebih mahal. Yang kemudian jadi... Bukan DPRD. DPRD. Jadi, itu suka nandang. Nandang abun. Itu kadang-kadang kita semua. Dan itu menguasai Tasek Malayan. Nah, setelah itu saya pulang ke sini. Saya pegang ansur di Kabupaten Cukabuni. Tahun berapa itu, Pak? Jadi keberasaan. Tahun berapa ya? Sekretarisnya Kanjala. Lupa lagi saya. Kanjala. Sekretaris saya itu Kanjala. Terus, zaman Gustur. Jaman Gustur. Karena itulah. Saya sering demo. Iya, iya, iya. Jaman Gustur itu jaman pembelahan luar biasa. Dan bagaimanapun diharga diri kita. Betul, betul. Berapa kali di Jakarta. Dengan melembang di FMI. Sampai saya masuk ke PWN Sor jadi Wakil Ketua. Wakil Ketua di PWN Sor jadi Wakil Ketua dengan Kamali. Dengan Wakil Ketua. Sangat tuntas sekali ya, Pak. Ibnu, PMI, Ansur. Sekarang di PWNU? Sekarang di PWNU. Saya baru berjalan ini jadi NU. Sampai Ansur? Sampai Ansur. Iya, iya, iya. Bangka, kan kalau NU itu, ada NU. Kita bisa melihat dia wataknya apa. Dia dibesarkan oleh apa. Iya, iya, iya. Ada yang dibesarkan oleh Ansur. Ibnu. Iya, iya. Walaupun kemudian dia ke Ansur, tapi darahnya diibu. Mana dia? Kalau saya, darahnya Ansur. Darahnya Ansur. Walaupun saya pernah di PMI di mana, tetapi lebih menikmati pergerakan di Ansur. Jadi lebih mudah. Jadi kalau orang bilang, ini NU-nya, NU-nya, NU-nya. Ini NU- itu, NU Ansur. Bukan Invenus, ya. Dan, gimana? Terkait dengan program Ansur Kabupaten Sukabuni yang punya program untuk mencetak sarjana, kira-kira akan mendukung sejauh mana? Jadi gini, pikiran saya itu, kita kan bukan masa lalu itu. Masa sekarang dan masa depan. Masa depan itu ukurannya pendidikan. Ansur itu harus pintar. Karena dia akan menguasai masyarakat. Jangan sampai terkalahkan. Dan kucinya itu pendidikan. Kucinya pendidikan. Kucinya pendidikan. Bukan sarjana, ya. Tapi pendidikan yang tandanya sarjana. Nah, dengan demikian, dia bisa mengolah masyarakat. Karena kalau itu jadi pemimpin. Pemimpin di masyarakat. Dan pemimpin itu perlu bekal kemampuan. Nah, karena itulah. Kita dengan gambaran, kita setting itu, saya mendesain kurikulum. Kurikulum khusus. Kurikulum khusus. Jadi, kurangkah ada ini, saya bikin mata kuliah macam-macam pergerakan. Terus, ada mata kuliah yang, saya kira bagusnya, Arizona Wajah Mahat. Tapi, di jawabannya akademis. Bukan di jawab santri. Men santri, apaan Arizona Wajah Mahatnya kuno, tahliran gitu. Dia mah lain dengan akademis. Punya pikiran-pikiran. Sehingga gerak, dia itu gerak Arizona Wajah Mahat. Lebih sientis, ya. Lebih sientis. Ya, lebih sientis. Dan lebih akademis. Memang, dan itulah pergerakan tinggi. Tapi, saya yakin, teman-teman di ancor itu, sahabat-sahabat di ancor, akan bisa menikmati. Tahu nanti, dia butuh, bagaimana menggerakkan dirinya, di masyarakat. Sehingga bisa menggerakkan masyarakat. Itu penting. Nah, kekasat matanya, bahwa seluruh kader ancor itu, sarjana. Sarjana. Saya akan fasilitasi sampai S2. Luar biasa. Jadi, kelas medis terus, susuk ancor? Pusus ancor. Luar biasa ya, kan? Pusus ancor ini. Saya ini teman-teman, PC ancor itu, mengolah. Iya. Sayangnya, tugas di bidang akademisnya. Ini kan, tidak mudah merang seperti ini. Di ancornya, baik di kampusnya juga, karena birokrasi pendapat, dan lain sebagainya. Kira-kira untuk membulatkan, gagas lainnya, agar semua bisa, bisa, dalam satu paradigma yang sama, kira-kira gimana? Kira-kira itu, enggak jadi masalah juga. Cuma, terkait, hal-hal teknis lah, yang di teman. Dan itu, enggak susah. Enteng, kan? Enteng ya? Gue takin enteng ya? Karena, dalam pemakaman kami, ini baru pertama, kan, di jawabannya. Kelas khusus untuk ancor. Di kampus, juga kelas khusus untuk ancor, tetap dikami dengar, bahwa, ada biaya yang sangat depan, pas luar biasa murah. Iya. Itu gimana, kamu? Saya memang, diaman hati oleh pimpinan, suang keren. Bahwa, kita menyelenggarakan, pendidikan itu, untuk masyarakat. Aneh, teman soal telengas. Telengas, bukan bahasa, urung haragapan ke masyarakat. Kan, tidak semua masyarakat, lah. Akhirnya, memang pendidikan itu, bukan cari duit. Bukan cari duit. Saya, tetandang ke dosen, kita tidak cari duit, di pendidikan, tapi, Allah akan diberikan, itu kepada kita. Dari mana, urusan industri awal. Sudah yakin ya? Ya, kalau saya yakin, itu. Kalau kita punya uang, kalau tidak berkat, tetap banyak muamah. Tapi, kalau uang itu, pemberian industri awal. Itu yang ada. Dan itu, itu bukan masalah. Masalah. Dan saya bisa, meyakinkan dosen-dosen. Saya juga merekrut dosen, dari keadaan anso. Yang, ke aswajahannya, kenter uji. Saya ingin itu aja. Artinya, ketua, STI-nya, mantan ketua anso, dosennya anso, ketua anso, juga pengajar, selesai, tidak. Justru, apa ya? Tadakan, bagian dari isihan kita. Istilah. Kelas-kelas gini. Sepertinya, yang dibutuhkan, yang gini. Kalau anak peluih biasa, dia menikmati dirinya, ke masyarakat, enggak. Kalau, seperti anso ini, dia terarahkan. Masa depannya terarahkan. Dan kebetulan, kita punya prodi, yang, pas. Komunikasi dan penyiaran islam. Kan, kader anso itu, sebetulnya, menyebabkan agama islam. Betul, dengan caranya. Masih-masih. Dengan medianya. Media anso itu kan, hanya organisasi, terus ada pemberdayaan, macam-macam. Dan, mata peluihnya, saya ajarkan khusus. Pokoknya, ada dua mata peluih khusus, buat anso. Buat anso. Luar biasa ini. Kan, sebetulnya, target utama, maka yang sendiri, apa sih? Sehingga membuat kelas khusus, di SMA. IA Masudera ini, untuk kelas anso, target utama. Saya ingin, kita semua, terutama kater anso itu, punya pede, percaya diri. Percaya diri. Percaya diri. Kalau orang sudah percaya diri, mau bergerak. Iya. Dan kepercayaan diri itu, bahannya, komponennya. Yang paling besar, itu pendidikan. Dengan pendidikan, orang percaya diri. Percaya diri. Dan pendidikan itu, kok. Bokal untuk segala macam, dia masuk gerbang manapun, pakai pendidikan. Iya, memang sih, dengan keterampilan. Tapi, tetap serang, ya, masyarakat masih melihat, legal formal. Legal formalnya, sarjana atau bukan. Iya, sarjana atau bukan. yang nanti kan, kader ancor, kader NU. Percaya diri, janganlah sungguh. Betul. Diberi sama lagi, ditanggi. Aktivis, ya bisa naik sih, ya bisa bergerak. Bangka, sudah kaya kang, ya. Iya, iya, dokter kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi, itulah masa depan kita. Masa depan kita. Saya juga ingin, apa, semua kader ancor itu, bina imam untuk bergerak. Jadi kalau bahasa saya, nggak badan saya, ini ancor dengan Allah. Nakal sedikit ya? Ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita punya revest, nakal sedikit nggak apa-apa. Terus itu, kita nyancor. Betul. Bukan surya. Bukan. Aduh, sepatu yang terbicau. Gitu. Dan kita akan mengarahkan itu. Lain, saya tidak akan mengarahkan orang itu patuh ke saya. Tapi dia punya komitmen ke masyarakat. Dia harus hijau. Kalau patuh ke saya, apa, utuhnya bagi dia kan gitu. Walaupun dalam dunia pendidikan, kan ada salah-salah gitu. Tapi saya tidak akan mengarahkan. Dia berpikir dan bergerak gitu. Makanya, cara saya mengajar di kader ancor, dengan di mahasiswa. Baca tidak akan banyak mengajar yang aneh-aneh. Kan, kenapa, kan, dunia pendidikan, sepuluh dua tinggi itu, dalam perspektif masyarakat itu mahal. Harus bayar dosen, harus bayar yang lain-lain. Pengembangan pendidikan, kenapa diberikan begitu kurang? Ini kan, basicnya pesantren. Pesantren itu, tadi saya kan kali penanyakan dunia, itu loh. Bukan, dosen yang mau di sini, masih banyak. Dan berkuan, dosen-dosen di sini, dia kuliah sendiri. Kuliah S2-nya, S3-nya, dia biaya sendiri. Dia tak pernah terunggu. Bayangkan ya, biaya kurang itu, rumah nge-gainan. Gak ada keluar itu. Betul. Gak ada keluar itu dosen kita. Memang dosennya, dosen perjuangan. Tapi saya jamin, soal kualitas keilmuannya. Karena, kualifikasinya sesuai. Latar belakangnya sesuai. Begitu, maka, jadi, standar kualitas pendidikan ini, itu bagi kesannya bayaran. Standar kualitas pendidikan itu, ada di ikhlasan guru. Keikhlasan. Kuncinya ikhlas. Keikhlasan guru. Keikhlasan itu dibayar, Betul. Tapi serius. Serius. Banyak orang yang ajar, asal menjajar. Itu diikhlas. Banyak orang, walaupun digagi, besar. Tapi serius. Dibagi kecil, serius. Itu yang diikhlas. Tidak jaminan, gaji usaha. kan ayah, macam guru-guru, atau desain, salah mengajar lah, orang-orang. Salah asuk, nah, itu, 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 yang melatih itu semancur. Iya, ancur. Jadi, apa sih, kita pernah oleh di ancur, kan tidak ada. Iya, itu. Duit, oh, serahat, apa-apa, apa-apa. Belajar sendiri. Iya, 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 iya. Dan, itu, lah yang melatih kita, yang berganti. Jadi, lalu daya bahasa, kenal sih di ancur, memenang, nak tahu, kita juga bati, kecangkola. Justru, obat menang, iya. Tak ukur, hidup berduin. Iya, itu. Ya, hidup berduin, itu, sebudah, kan gitu. Kita ini, manusia dewasa, manusia, apa namanya, merdeka. Masa di jajah, orang-orang, kadang-kadang itu. Justru, ya, itu, ada di ancur. Makanya, saya ingin, nanti, yang kelas ancur itu, kandang-kandang, kaya ini, Tom Girenges lah. Jangan Ceng, masak pimpinan Ceng. Naman juga pimpinan cabang. Ya, 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 ya. masa depan, NU itu punya perang pimpin di negara. Sejarah membuktikan. Tetapi kemudian, posisi-posisinya, betul, posisi negara itu, diolah NU. Betul, betul. Padahal yang menyelamatkan negara itu NU. Saya bisa jamin itu. Terutama di pesat tren. Kalau tidak ada pesat tren, maka sudah ada terjadi peperangan antara Wahabi dengan I.A. Ya, banyak di kita. Tapi yang mendamaikan pesat tren, berdasarkan kesepakatan Pancasila. Jadi, yang meredak itu, walaupun pemimpin kita Pasca Busdur, pemimpin negara Pasca Busdur itu belum muncul lagi. Nah, saya syukurlah, sekarang banyak kader-kader NU yang duduk di Menteri. Nah, itulah yang kemudian mencerahkan kita. Jadi, intinya, kita bukan ingin kekuasaan. Tapi kalau tanpa kekuasaan, maka sebaran Alisuna Wajah Mahai terbatas. Karena Alisuna Wajah Mahai itu disebarkan oleh Imam Al-Ghazali, Rohimah Umpok, itu berkat beliau masuk ke politik. Dan ansur itu, representasinya itu dalam hal-hal seperti itu. Makanya cekakan, ya, ulang bagir-bagir. Ya, kita ngajul, boleh angkat-angkat dikit, kan? Lalu ya, itu. Ini senyur yang sering ini. Saya pernah diskusi dengan PP. Iya, iya. Kenapa sih, ansur ada di jalur ansur? Ada mencetak surya. Mungkin kami berbapadar, betul-betul. Iya, iya, iya. Dekan, doktrin pesantrin begitu. Saya tidak ingin di jalur ansur itu kemudian menggabung kreativitas ansur. Enggak, saya enggak pula. Jadi surya, enggak. Ancur harus bengselancar ya. Enggak. Itu yang saya ingin. Iya, iya, iya. Itu ansur itu harus gitu lah. Tanpa ansur, NU itu susah. NU itu susah memainkan perannya. Saya kira, nih, apa ya? Format dianggara itu bagus juga. Apa yang saya ingin menggunakan saya ingin menggunakan yang saya ingin menggunakan manusia. Apa yang saya ingin menggunakan Jadi Itulah harapan kita Di masa depan Bahwa ketika-tika Memuasai negara Sembaran Alisuna, ajaran-ajaran Rahmah Hancor itu Ajaran-ajaran Moderasi beragama yang Digagas oleh Hancor Itu bisa Kita bisa mentisai negara Sesuai dengan Diinginkan oleh Alisuna Saya bukan hatinya harus Kepakai politik, kan enggak Betul, betul, betul Itu adalah alatnya Tapi Hancor itu Harus Mencermati hal-hal seperti itu Dan itu ada di pemimpin Pemimpin Tapi ya Itulah, jangan kita bayangkan Marginal, kan? Yang pentingnya ada di Hancor Pesan besar akan Untuk kader-kader Ansor, Banser Di Kebupatan Sukabun Lususnya Menjadi Jopar Jadi kita seperti apa? Ya, teritu Saya hanya berharap Mari kita bergerak Tong jerenges Tong jerenges Tong jerenges Tong jerenges Tong jerenges Jadi ansor Begitu Ayah Kiel Jijim Tabrak terus Tabrak terus ya Alang Rintang ajar Iya Soal cara main Tidak ada aturan Tapi Lalu menjerenges Karena Mengibat Tidak Menurdayan Jadi Harus Suatan Bergerak Itu harus Percaya diri Itu Dengan ilmu Itu antara lain Kan bisa juga Dengan Kebuasaan Itu baru Percaya diri Dengan harta Tapi kan Harta Memang kurang Dijokoga Tapi ilmu Bisa dijari Dan dengan ilmu Nanti dapat Harta Pokoknya Kecualah Hari kita bergerak Dan Harus Wajah kan Jerenges Lahan Tong jerenges Tong jerenges Terima kasih Sudah Berkenan Berdiskusi Dengan kami Dari Kopi Morning Ansor Jabat Salam juga Dari sahabat Salam Salam buat teman-teman Sumpah Ansor Baik Sahabat sekalian Kita sudah Banyak dibuka Cakrawala Oleh ketua Ansor Oleh ketua STI Almas Turia Perupatan Sukabumi Yang mana beliau juga Mantan ketua Ansor Bahwa Sebagai kait Ansor Tidak boleh Jerenges Terus kuat Halang rintang Yang ada di depan Kita harus dihajar Untuk menentukan Dan mencapai target Di depan kita Dunia pendidikan Merupakan Alat Untuk bisa mencapai Tujuan-tujuan Almas Turia Ansor sudah membuktikan Bahwa pendidikan itu Tidak mahal Pendidikan itu Tidak susah Selama ada jalan Pasti dapat berjalan Terima kasih Saya Jambrong Barista Kopi Morning Ansor Jabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati